Oh ini Selamat datang di channel DK8000 Channel yang berisi mengenai informasi dan juga modifikasi Bersama saya, Surya disini Hari ini kita sedang berada di Wuling Kumala dan Pasar Bali Jadi hari ini kita ketemu sama salah satu jagoan terbaru dari Wuling Wuling Alves Seperti apa mobilnya? Check this out Oke, kita langsung lihat impresi dari luarnya aja ya Si Wuling Alves ini Kalau saya lihat Dia ketemu di Mid ya, Mid SUV atau Compact SUV ya Jadi pantarannya itu Kalau menurut saya sih ada HR-V Ada si CX-3 ya Kalau nggak salah CX-3 Terus ketemu sama Siapa lagi ya Ya pokoknya middle-middle yang tengah itu ya Terus kereta Nah ini, ini, ini Ini musuhnya nih Tapi salah satu yang dijual oleh si Alves ini adalah Selain fitur dan juga yang pasti adalah Harganya Ya, harga dari si Alves ini sangat menarik sekali Kalau di Jakarta itu nggak sampai 300 juta Dia cuma di 295 Tapi kalau di Bali Nah, itu yang paling mahal itu ada di 308 jutaan Ya, gitu Yang paling murah di harga 222 jutaan Oke, kita lihat aja impresi dari luarnya dulu Seperti biasa kita lihat dari versi depan Headlamp dulu Kamu bisa lihat Headlamp ini sudah menggunakan LED ya LED projector disini Terus untuk bagian fogline nya Fogline nya masih menggunakan bohlam Menggunakan bohlam Terus Disini aksennya ini Wuling dia misalnya terkenal logonya merah Kamu bisa lihat Si Convero disana ya Itu logonya merah Wuling nya Ya kan Untuk beberapa Wuling masih merah Nah itu juga Ada Wuling disana itu juga merah logo Nah, kali ini Si Wuling ini logonya sudah Menggunakan warna silver Seperti ini Ya, disini juga ada warna hitam-hitamnya Grillnya Jadi, udah Keren banget lah ya Terus disini juga ada krum-krumenya Ada aksen krum sedikit Tapi ya, begitu lah Tidak begitu banyak Oke Sekarang kita lihat Ke bagian kaki-kaki Dengan kaki-kaki Bagian roda ya Bagian roda Roda dia menggunakan spek ukuran 205 per 60 Ring 16 Lalu velgnya Modelnya tutun seperti ini Ya, ada hitamnya Terus ada Kayak silver-silvernya gitu ya Kayak silver gitu Itu Terus Bannya menggunakan Apa nih Green Max HP 050 Saya gak tau merk apa nih ya Baru pernah denger Depan sudah menggunakan Disc brake Ya Sedangkan belakang Oke Belakang juga sudah menggunakan Disc brake Jadi komplit ya Untuk mobil di harga 308 juta Lalu Di sebelah sini juga Untuk di sisi Apa namanya Spionnya Spionnya juga seperti dikasih Ini ya Apa namanya Ada sennya Lampu sen disini Terus disini Ada untuk memudahkan Kalian kan Untuk Kalau mau masuk Ke mobil Tapi ini adanya Cuma ada di sisi Driver aja Disini aja Di sebelah sana gak ada Dan seperti biasa Wuling nih Kalau mobil lain kan Begini Terus cuman disini Kasih warna hitam aja Disini kan Nah ini Wuling dikasih Pemanis Jadi keliatannya itu Lebih Lebih soft aja Lebih manis aja gitu Terus disini Aksen Chrome nya juga Kelihatan Fungsinya udah jelas Untuk Supaya Kelihatan lebih mewah Ini bagian bawahnya juga Dibat Side skirt nya Terus Oke udah Bagian belakang Nah ini bagian yang paling saya suka Kalau bagian belakang nih Kenapa Kalau saya lihat nih mirip-mirip Kayak BM ya Seri X Ya terlalu melebihkan sih Tapi ya kurang lebih seperti itu Ya Dan juga Generasinya si Lexus Ya kurang lebih ya Gak apa-apa ya Kurang lebih mirip-miripnya gitu kan Tuh seperti itu Ini Woodling logo belakangnya Sama juga Dia menggunakan Yang warna Silver disini Disini ada logonya Logo Alves disini Ya kan Terus disini ada mata kucing Ini ada kamera Mundur di belakang Satu Ya walaupun belum 360 Sensornya Di belakang ada tiga nih Terus disini ada Krum-krumannya lagi Seperti itu Belakang dan tidak ada defogger Bersih Tidak ada defogger Antena pakai sakfin di atas Terus ada roof rack Roof rack ini Tentunya bisa dipakai Untuk naruh barang ya Seperti itu Itu udah Untuk bagian luar Sebelum masuk Kita coba lihat aja dulu Engine-nya seperti apa Let's go Kita lihat Engine-nya Oh mana dia Oh my god Berat sekali kap mesinnya Ada bagus ya sikapnya berat Artinya dia bener-bener Platnya tebel Ya kan Kalau ringan malah bertanya-tanya Ini sesuka dari mobil Cina sekarang Walaupun mereka Image-nya mobil Cina Tapi mereka gak nanggung Kalau fitur Nih Penahan panas Kalau mobil-mobil Jepang Serasa Ini mobil udah harga 500-600 Baru dikasih kayak gini ya Kalau gak versi mobil CBU Baru dikasih Ini Mobil 300an juta Dikasih kayak gini Keren Terus ini diwarnain juga Dicet juga Kadang kan cuman Belontengan gitu aja ya Cet warna dasar gitu Tapi ini Diwarnain Terus yang bisa kita lihat lagi Ah disini juga rapi ini Ditutup nih Di atas grillnya nih Jadi gak kelihatan melompong Walaupun mesinnya juga nih kecil 1500 cc 4 valve Pake pitek Bukan vitek ya Pitek 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 ya Bisa mengeluarkan tenaga 105 horsepower Dan torsi sebesar 143 newton meter Seperti itu Ya ini Tidak ada tambahan Untuk ini ya Untuk peningkat tenaga Seperti turbo Dan teman-temannya Jadinya ini bener-bener Mesin NA Natural Aspirated Jadi kalau kawan-kawan Mengisi turbo Enak banget Kenapa? Nih Keluarannya nih Ini gede banget Ada celah disini nih Ya kan Ini tinggal dibuka Di turbo Disini bisa masuk nih Malah dapat mentahan kayak gini Mungkin lebih enak jadinya ya Untuk di upgrade Kayaknya Saya juga gak butuh paham banget Detil banget juga Gak begitu Tapi Kurang lebih seperti itu Yap Ini dia sisi mesinnya Let's go Kita coba cek sekarang Di bagian interiornya Ini dia Saya tunggu-tunggu Sebelum masuk Nanti kita akan melihat Door trimnya Oke Ada beberapa yang saya lihat Langsung dari sisi door trimnya Agak sedikit berbeda Dibandingkan mobil-mobil biasanya Ya Pertama Nih Ini biasanya warnanya Polos biasanya bro Kalau gak polos Dia dibikin motif kayak begini Tapi ini Kayak apa ya Kalau saya bilang sih kayak Printing gitu ya Ladi celup kayak gitu ya Tapi itu oke lah Keren Walaupun temanya ini sama temanya ini Gak nyambung ya Coba dibikin temanya ini Itu mirip kayak ini Keren Hard touch Nah disini ada soft touchnya Men Soft touch Enak Ini juga soft touch Men Ini hard Sebenarnya Terus Apalagi ini Jaritannya juga Seperti ini jaritannya Mungkin kalau ini warna merah Keren kali Kalau warna merah Itu warna kuning Itu warna apa ya Biar lebih kelihatan Lebih celing Itu Di sini ada aksen Kayak Buku ini bukan chrome sih Ini Tapi warnanya itu Hitam-hitam Kinclong gitu ya Ada cup holder Ada cup holder Satu disini Tempat naruh barang disini Terus sebelum masuk Kita lihat joknya Joknya sudah menggunakan Oh ini campuran ya Ini ada kayak bahan kulit gitu disini Bukan Bukan tulet Kayak blue drew gitu ya Dan disini bahannya yang Yang kain Bukan kayak kulit Kulit biasa gitu lah ya Jadi ada kayak Tuton gitu Jahitannya biasa Cuma lurus gini Ini bukan XXS Kayaknya Bukan seperti ini Dan semua Untuk perpindahannya ini Manual semua Nih manual semua Yuk kita masuk Seperti apa Impresi ya Hap-hap Ini yang kita lihatnya Dah kayak versi paling mahal Kayaknya nih Karena dia warnanya Tuton Kayak ini Kayak E ya Soalnya tuton Koyok E Lagi live Oh live Kayak E Kayak E Ini yang paling mahal Karena tuton Biasanya Wooling itu Kalau udah tuton Di sini Edisnya paling mahal Biasanya Koyok E Ini keren Nih setirnya Saya juga dapat nonton Berapa reviewer juga Ini adalah Keren banget Untuk dari sisi setirnya Dia flat di bagian bawah Sini Kayak mobil mahal Gitu ya Terus Ya Terus disini juga Hampir flat Biasanya kan Agak menguncup Mengecil gitu kan Atau Membesar Ini nih Kayak gini Keren lah Disini semua Untuk Ini untuk Cruise controlnya Ada disini Terus disini untuk Telepon dan segala macam Ada disini semua ya Terus disini untuk Entertainmentnya ada Di sebelah kanan Oke Terus Sampai bisa dilihat lagi Ah ini dulu Dashboard Dashboardnya tentu saja Heart touch semua Heart touch Terus disini Kayak blue draw gitu Juga disini mirip Kayak tadi di Door trimnya Jahitannya juga Seperti ini jahitannya Nah ini AC nya Ini keren nih Kalau saya lihat pertama kali Di Mazda nih Iya Mazda kalau gak salah Baru Baru pertama Baru pertama Ini nih Kayak Mazda Kayak gini Dia Kayak satu line Seret sampai ke sana Keren Terus ini untuk Geser-geser Naik turinnya pakai Pentolan Kayak gini Keren Terus disini juga Untuk mode-modenya Disini semua Untuk AC Ini untuk Kecepatan fan nya Blower Disini untuk suhu Disini ada Hazard nya Lalu disini untuk Arah air flow nya Ini bisa kita ambil Dar luar Dar dalam Untuk pemanas kaca Untuk AC Dan ini untuk mode AC nya Oke Disini ada model Kayaknya kayak Tutun ya Disini Kayak tutun Jadi disini ada hitam nya Tapi disini ada Silver Silver Bukan kincang Silver dove Jadi kesannya Dapat Mahal nya itu Dapat Ini gigi nya Seperti ini Persendelang nya CVT Enak sih Tapi kelihatan nya Murah Kok ditekan Ya gak apa-apa lah Mobil murah juga Nah Ini pertama Saya pikir itu Apa namanya Wireless charger Ternyata ini bukan Wireless charger bro Ini bisa tempat Nah handphone aja Disini Nanti kabelnya Masukin kesini Sebagai kompensasi Walaupun bukan Wireless charger Tapi disini ada Fast charging Ini dia ada logonya Fast charging disini ya Berapa ampere Saya gak tau Tapi Fast charging Ini tulisan Wuling disini Wuling Nah Untuk parkirnya Dia menggunakan Electronic parking Seperti ini Dan ini A ini saya lupa Automatic Apa gitu loh Pokoknya Auto hold Apa namanya Dan disini Ada dua buah Cup holder disini Terus ini apa ya Kira-kira ya Naruh kartu Tol kali ya Naruh kartu Tol kayaknya Iya kan Ini bolong Iya kartu Kalau koin kan gak mungkin Caranya ngambil Atau bisa naruh Uang Itu juga kali ya Uang parkir Tapi dia berdiri Dan juga Asiknya juga Ini gak polosan Kayak gini ya Ini dikasih motif bro Ini motifnya Keren kan motifnya Ini juga ada motifnya Ini untuk Konsul tengahnya Kita lihat Iya gak gede sih Cukup lah Nah disini ada tempat Untuk outlet power charger Lagi di dalam 12 volt 120 watt Berarti berapa ampere 10 ampere 10 ampere Dari mana taunya beli Gampang lah P itu sama dengan V kali I P itu watt V itu voltase Kali I Itu ampere Jadi 120 Sama dengan 12 kali berapa Kali 10 Nah itu ampere Kok tau Iya selesai elektro bro Nah ini jeleknya ini Dia gak bisa maju mundur Bukan jelek sih Tapi memang Ya begitulah Saya dapat nonton itu Katanya Aduh gak enak gitu ya Ya tergantung sih Kalau orang yang tingginya Mungkin Rada tinggi Kakinya jauh Gitu nyetir Bisa dimundurin Jadi ya tetap Bisa enak sih Naruh tangan Kayak gini Walaupun tidak senyaman Kalau disini ya Tapi ya sekepulah Gitu Terus ini juga Disini untuk pengaturan Setirnya Jadi disini Bisa naik turun ya Bisa naik turun ya Bisa naik turun ya Harusnya disini nih Oh ini nih nih Ini cuman bisa Lupa Teleskopik Ini tilt steering Tilt itu naik turun Nih Bisa naik turun aja Naik turun Kalau teleskopik itu Dia bisa maju mundur Teleskopik Tapi ini gak bisa Cuma naik turun Nah saya juga suka Disini Start stopnya Biasanya kan Budennya bulat kan Ini dibikin kota Ini dibikin kota Iya Kota pul Enggak Enggak Cuman begitu aja Dan biasanya Kalau tempat lain Warnanya krum Krum Kinclong ya Tapi ini krum Krum Sandroof beneran ya Maksudnya bukan Sandroof-an Walaupun ini bukanya Masih manual Tapi ini beneran Sandroof Ya kan Pembukanya ada disini Jadi kita coba Injang kunci Enggak dikasih Enggak nih ya Kalau dikasih Terus Bisa kebuka Ini sih keren banget ya Kayak mobil paling murah Yang pakai Sandroof Dan tanpa modifikasi ya Bener gak sih Kalau menurut saya Ini juga untuk sensor nih Jadi Dia bisa Kalau misalnya kita lagi Driving Ada halangan di depan Atau apa Atau gitu Ini ada sensor yang ngebaca disini Dan dia terhubung Langsung dengan Ya sistem komputer disinilah Saya gak begitu paham juga Tapi ada sensornya Ini bisa nyala juga Nah itu sebelum tau Ini Nah coba kita tanya Terkunci Yang udah dikasih Terus ini juga Spionnya Biasanya spionnya Bingkainya itu hitam Ini bingkainya itu Kayak bingkai kacamacanya Oakley men Kelihatan mahal Kelihatan mahal gitu Jadi kayak transparan gitu Iya spionnya itu full Full lagi Kan kemarin saya dapat lihat Apa ya Punyanya siapa ya Cuma kecil banget Kaca Spion tengahnya Itu Oke oke Sip nih udah ya Coba kita lihat Ininya dulu Oke sun visor Normal Gak ada lampu Sun visor Normal Gak ada lampu Oke Kita lihat sekarang Ke bagian belakangnya Seperti apa Bagian belakangnya Buka pidu belakang Jauh lebih ringan Bandingin buka pidu depan Feeling saya Sama aja Sini Kenapa Tengahnya ini bisa Flat sih Dia kayaknya Oh ini Ini terpaksa kita Kita Karena Itu tadi kamera Ternyata Make nya Gak nyambung ya Oke Ini setelah Jock nya kita Lipet Ya Di bagian depan Kita lipet Itu Bisa flat Bisa flat Banget Dari bagasinya Sampai ke joknya Keren Keren jadinya nih Ya Jadi Komposisinya Kalau misalkan Untuk Bawa barang banyak Ini oke banget nih Seperti itu ya Ini balikinnya Tuh Seperti ini caranya Iya Jadi hati-hati ya Kalau besok-besok Bawa barang Atau bawa anak kecil Pas ngelipet jok belakang Hati-hati Karena itu Keras banget Seperti itu Ya Tuh Ini caranya Oke Nah Ini cara ngelipetnya Lalu ini Untuk bikin Ini bikin flatnya Ini untuk nariknya ya Tarik Ini harus ditahan Pakai tangan gini Supaya Nggak Reflex gitu Jatuh si joknya Karena jujur Itu keras banget Seperti itu Nah ini Kalau kita sekitar Duduk di belakang Tar darah Ini Oh ini bahannya Darjoknya Sama Seperti di depan ya Ada campuran Blue Drew Sama Kayak kulitnya gitu ya Oke Ini sekarang Saya Duduk Di belakang Duduk belakang Oke Ini udah Sebelah kiri juga Udah Dilipet joknya ya Ini duduk Saya 175 Berat sekitar 85 kilo Masih oke Terus ini di belakang Ini Saluran AC nya Cuman satu ya Tapi agak lebar Seperti itu Terus untuk Charger juga ada Cuman satu Lalu Apa lagi nih Nah Di Di bawah itu Itu ada tempat Penyimpanan Ya Kecil mungkin Misalnya tempat Penyimpanan Koin gitu Kayak ya Itu Disini letaknya Nah Disini juga ada tulisannya Wuling Detailnya Dapet banget Ya Ini dia 175 Per 85 Kurang lebih Seperti itu Jadi masih enak banget Nah Ini untuk Headroom nya Kepala saya Nah Tuh Masih nyaman kan Masih nyaman Nah Ini lebih nyaman lagi Ini si jog nya Bisa direbahin Ya Walaupun gak rebah Remah banget Tapi ini bisa jadi Lebih nyaman Ya Tapi dengan Konsekuensi ya Untuk bagasinya Agak berkurang Karena jog nya Lebih Rebahan Seperti itu Seperti itu Seperti ini Aduh Enak banget nih Duduk di belakang Enak banget Seperti itu Nah itu Headroom nya jadi Lebih Lebih nyaman Jadinya Ya kan Tuh Nah ini Itu Bagian Plafon nya Nah ini bagian Belakang Agak tengah itu Dia agak jendol Karena untuk Tempat Si Sandrofi Jadi kalau buat Anak-anak Hati-hati Apalagi suka Lompat-lompat Dalam mobil Nah itu Pasti kecedot Karena lumayan Terus ini Jeleknya lagi Di bagian Tengahnya Ini tidak ada Armrest nya Nah misalnya kan Di armrest itu Ada Cup holdernya Bisa naruh tangan Enak gitu Nah ini gak ada Tapi Walaupun gak ada Tapi safety belt nya Tetap tiga Oke jadi Safety nya Tetap maksimum Yuk kita Lihat Sekarang Ke Bagian belakang Bagasinya Let's go Yuk Karena ini Dabbing Mungkin kita Tidak akan Persis Seperti tadi Kita buat Tadi ya Ini saya Coba mengingat Seperti apa Tadi ini Kejadiannya Dan ini Ini adalah Bagasi Dari Wooling Alves Ini ya Saya lihat belakangnya Ini miru banget Kak Subaru Dan dia ada lampunya Untuk di bagian Bagasinya Keren sih Ya Nih disini juga Ada hook nya Tuh Bisa dilepon Terus Kita bisa lihat Di bawah Bagasinya nih Itu ada Ban syrup Ukuran full Jadi bukan Ban syrup biasa Itu yang kecil Walaupun dilengkapi Dengan velg kaleng Tapi ukurannya Sama Seperti ban Yang digunakan Pada Wooling Alves 205 Per 60 Ring 16 Velgnya velg kaleng kan Tapi rapi Gini kan Ada busa Tempat naruh Naruh toolkitnya Seperti itu Oke Ya Seperti lagi Saya bilang Maaf Karena ini Seperti kejadian Tadi mic nya Kehantam Kursi Jadinya Ya Mic nya Agak bermasalah Dan karena saya Ngerekam pakai DJI Tidak bisa didengar Suaranya Jadi seperti ini Nah Itu dia Ini tadi Sananya komentar Eko Sananya Saya inget banget nih Mundur kamu gimana kok Mobilnya nih Dia jawab Mobilnya keren Lalu saya tanya lagi Misalkan Kamu ada duit Dan mau beli mobil Ini Kamu beli gak Oh iya Beli Sama Saya juga Denny nanya ke saya Beli gak Beli Gitu Ya saya rasa Demikian saja dulu Untuk review Dari Wooling Alves Langsung dari Wooling Kumala Denpasar Kalau kawan-kawan Ingin membeli Mobil ini Langsung hubungi Salesnya ada di bawah Dengan Mbak Widya Nomor handphonenya ada di sana Nanti janjian Untuk test drive Terima kasih sudah menonton Kita akan kembali lagi Di video mendatang Terima kasih Have a nice day Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.